Anda masih di AI News yang tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana penjelasan atau kronologis yang diberikan oleh gurunya ya, guru yang bersangkutan. Nah Bu Retno melihatnya ini seperti apa dari penjelasan yang tadi dikatakan bahwa sebelumnya mendapati murid-murid yang sedang nongkrong di warung kopi, kemudian ditegur, kemudian masuk kelas tiba-tiba ada hal seperti itu. Apakah sikap-sikap seorang guru ini sudah tepat dilakukan? Sama tadi katanya ada masalah minggu sebelumnya, artinya sebenarnya ada banyak pemicu ya sampai kemudian terjadi peristiwa hari itu. Yang pertama gini, tadi kalau dari cerita si guru, si guru itu kan dalam keadaan mengajar, tapi anak itu tidak ada. Kemudian kepala sekolah meminta supaya cari di luar gitu ya, berarti kan anak yang lain dibiarkan ya di dalam kelas. Nah artinya ketika terjadi seperti itu kan harusnya ada guru piket. Nah guru piket inilah yang seharusnya bertindak untuk mencari anak di sekitar situ gitu. Jadi kalau memang dia ada di depan sekolahan, di warung kopi, maka harusnya guru piket ini yang memanggil kemudian atau dengan kepala sekolah, baru kemudian guru ini tetap harusnya mengajar di kelas itu gitu. Jadi kalau dengan cara tadi dipaksa masuk di kelasnya, padahal dia nggak mau masuk di kelas ini kan, jadi akhirnya ada gesekan juga gitu, pemicu pagi itu gitu. Nah tadi kalau diceritakan bahwa ada sebelumnya dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa anak ini tampaknya punya masalah sama sang guru. Yang kedua, kalau kemudian penjelasan yang lain-lain bahwa itu hanya bercanda, kok nampaknya tidak terlihat bercanda kalau kita lihat pakai bahasa tubuh. Nah artinya di sini ada masalah. Nah kalau kemudian penyelesaian dilakukan dengan cara minta maaf dan dianggap semuanya selesai, apakah akan membuat si anak memiliki efek jerah? Yang kedua, apakah akan mengubah perilaku anak ini? Karena mengubah perilaku tentu harus ada treatment, harus dibantu lingkungan. Berarti dalam hal ini harus ada support baik dari keluarga maupun lingkungan sekolah terhadap perubahan perilaku si anak. Nah ini yang nampaknya sih KPI belum melihat. Misalnya program itu dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perlindungan Anak misalnya. Bagaimana program ini adalah untuk membantu sang anak agar dia bisa punya konsep diri yang lebih baik dan bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Nah andai kan ada misalnya yang lain-lain bukan sekedar minta maaf. Minta maaf itu bagus, itu harus dilakukan. Tapi apakah berhenti pada minta maaf? Nah ini penting kita juga membantu anak ini untuk belajar. Dari keadaan memang anak ini kan manusia belum dewasa. Sebagai manusia belum dewasa dia tidak tahu resiko. Tapi ketika seiring dengan perkembangan usianya, apalagi ini hormon anak umur segini memang berbeda ya. Ini lagi nakal-nakalnya. Nah kalau memang pada situasi di mana anak ini harus belajar dari apa yang dia lakukan, jadi ada pembelajaran tidak sekedar minta maaf, saya rasa ini akan membantu anak ini melakukan perubahan ke depannya agar dia punya konsep diri yang lebih baik dan memandang masa depannya nanti yang masih jauh dan panjang itu juga lebih baik. Baik, jika minta maaf saja tidak cukup, lantas kemudian apa bentuk sanksi-sanksi yang seharusnya diberikan kepada anak-anak khususnya yang di usia remaja seperti ini yang bisa dilakukan? Sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan sebuah sistem yang sebenarnya bisa dipergunakan. Hanya mungkin sekolah dalam hal ini mungkin belum memahami yang bisa jadi. Jadi misalnya dinas sosial, dinas pemberdayaan pemerintah perlindungan anak dengan P2TP2A. Mereka dengan dinas pendidikan itu sebenarnya bisa bekerjasama terkait dengan anak-anak sejenis ini yang memiliki agresifitas yang begitu tinggi. Kalau nanti di assessment ternyata perlu direhabilitasi maka sebenarnya program itu bisa dilakukan. Jadi gini, menghukum anak kan tidak harus dengan hukuman fisik. Menghukum anak juga tidak harus dengan yang namanya penjara karena anak harus menjauhi dari penjara. Nah namun ketika anak melakukan kesalahan dan kita ingin dia belajar dari kesalahan sebenarnya ada satu treatment jadi program yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu si anak. Jadi direhabilitasi itu adalah bagian dari itu misalnya gini ya orang kena narkoba gitu seorang anak. Kan gak kemudian ditangkap dan masukkan penjara tetapi karena dia pertama dan ini adalah awal maka dia diberi kesempatan untuk itu direhabilitasi kan. Nah program rehabilitasi berarti dia tidak di rumah tapi di sebuah tempat kemudian dia merehab diri. Nah sama ini sebenarnya juga bisa dilakukan. Nah anak ini kata kelas 3 faktornya adalah oh nanti dia ujiannya dan lain-lain. Semua hak bisa kita penuhi tapi misalnya rehabilitasi-nya 2 minggu. Jadi dia biar dia disadarkan di treatment ya di psikolognya juga membantu itu misalnya 2 minggu gitu. Jadi dia dari rumah ditaruh di dinas sosial biasanya ada tuh ya. Kemudian di sana nanti ada program bekerjasama dengan psikolog. Nah membantulah anak ini untuk berubah. Tapi saya gak tau ya di dalam kasus ini karena kita juga belum berkontak dengan pihak dinas sosial maupun dinas PPA. Kita tidak tau apakah ada tindak lanjut mereka ke sekolah. Nah ini yang nanti kita akan dorong berikutnya. Baik oke. Berutno kita sudah terhubung dengan kepala sekolah dari SMP PGRI Puringi Nanom Gresik. Ada Pak Rusdi. Selamat siang Pak Rusdi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi. Ini apakah setelah damai pelaku tetap diberikan sanksi di sekolah Pak? Ya ada, ada Bu. Tapi sanksi yang bersifat mendidik ini. Apa itu sanksi? Saksinya apa Pak? Berupa apa? Ini sanksi yang bersama itu saya suruh sholat jamaah selama tiga hari. Kemen telah paraku untuk sholat juhur jamaah bersama. Baik. Pak Rusdi ini mungkin ada pertanyaan juga dari Berutno yang tadi juga sudah disampaikan. Ini Berutno dari KPAI begitu. Apakah hal-hal seperti ini juga terjadi dialami juga oleh guru lain Pak? Di sekolahnya? Tidak. Tidak pernah Bu. Tidak pernah. Hanya sekolah ini. Dan hanya dengan guru ini ya Pak? Baik. Dengan guru yang sama ya Pak? Tidak pernah Bu. Tidak pernah. Hanya sekali ini. Oh baru pertama kali. Iya. Pertama kali ini. Artinya sebelumnya tidak ada masalah pembelajaran si guru di kelasnya Ananda ini tidak masalah selama ini Pak? Tidak masalah ya Bu. Seperti biasa ya Pak kalau tata tertib sekolah, kalau anak melakukan pelanggaran seperti itu diatur nggak di tata tertib sekolah? Iya gimana? Kalau anak melakukan tindakan seperti itu, ada nggak aturannya di tata tertib sekolah? Ada, ada aturannya. Apa Pak aturannya? Ada, ada sanksinya guru itu. Sanksinya apa Pak di aturan sekolah? Di antaranya itu harus push up, itu sanksinya push up 20 hari. Sementara sebatas itu pun hanya push up aja. Jadi sanksinya juga fisik, hukuman fisik ya? Iya hanya push up saja, push up sama berdiri selesai diangkat gitu. Tidak ada mekanisme seperti scourcing misalnya? Oh nggak ada Bu, nggak ada. Baik, oke Bu Retno, kalau tadi melihat begitu sanksi-sanksi berupa lebih ke fisik ya, apakah ini cukup memberikan efek jerah untuk para siswa ini? Sebenarnya sanksifisik justru bagian dari bahaya justru, artinya itu bisa melanggar juga dalam undang-undang perlindungan anak. Apalagi ketika misalnya push up, anak kan belum tahu cara push up yang benar ya, itu bisa saja menimbulkan sebenarnya luka. Di Mojokerto itu kan ada juga anak disuruh sit up, sampai kemudian dia lumpuh, mengalami kelumpuhan. Jadi sebenarnya di era sekolah rama anak sekarang, program pemerintah menggulirkan sekolah rama anak, itu sebenarnya hukuman-hukuman fisik semacam itu seharusnya sudah tidak ada. Hukuman-hukuman itu mestinya kalau dianggap hukuman atau sanksi adalah disiplin positif, yang tidak mengarah kepada hukuman fisik. Yang kedua adalah tadi, hukumannya adalah disuruh sholat, ya maaf ya kalau tidak salah tadi saya dengar. Sholat itu kan semestinya bukan sebuah hukuman, tapi sebuah kesadaran. Jadi apakah setelah disuruh sholat itu, dia juga akan berubah gitu ya. Jadi kalau nampaknya tata tertib sekolah atau tata tertib sekolah mesti harus dirubah. Artinya ini dinas nampaknya harus melakukan pengawasan juga kepada sekolah-sekolah dan pembinaan, agar dibimbing bagaimana membuat tata tertib sekolah yang baik, yang tidak melanggar norma dan juga tidak melanggar undang-undang perlindungan anak, tapi mendidik, bersifat mendidik dan merupakan disiplin positif. Oke, baik Bu. Tapi ini dari sisi pengajar atau guru ini dilematis. Ketika misalnya guru menerapkan disiplin dengan aturan-aturan tertentu tadi fisik, nanti dituduhnya guru melakukan pelanggaran, melakukan kekerasan terhadap muridnya. Tapi ketika misalnya guru hanya diam saja, dia menjadi korban bullying, korban perlindungan, atau segala macam yang dilakukan oleh muridnya. Ini dilematis sekali Bu. Itu tadi, kalau saya 22 tahun lah menjadi guru gitu dan sempat 2 tahun jadi kepala sekolah, sebenarnya kita tidak perlu khawatir gitu dengan itu. Jadi eranya sekarang kan memang berubah, mau tidak mau kita harus mengikuti perundangan yang ada. Terkait dengan guru, guru itu juga dilindungi profesinya. Jadi guru itu dalam undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005, itu ada perlindungan untuk dia. Nah perlindungan ini justru dilakukan oleh sekolah, oleh masyarakat, juga pemerintah. Nah oleh karena itu ketika dia menjalankan profesinya, kemudian mengalami tindakan-tindakan ancaman-ancaman, maupun tadi ya serangan-serangan semacam itu sebenarnya itu bisa dilaporkan. Jadi kalaupun kemudian misalnya tadi, oh di tata tertip sekolah nggak ada. Tapi nampaknya harus berpikir sekarang, tata tertip sekolahnya misalnya lebih membuat efek jera. Nah untuk itu misalnya, di skorsing kan bisa, biar dia juga belajar dan pada saat skorsing itu biarlah dia ke psikolog yang dirujuk, ke pemerintah daerah. Jadi biar ada pembelajaran. Karena ketika menerapkan hukuman-hukuman yang justru melanggar undang-undang perlindungan anak, memang sekolah bisa tadi terkena. Jadi sebenarnya guru nggak perlu khawatir memberi sanksi. Karena sanksi bisa diberikan sepanjang itu mendidik dan sepanjang itu komitmen bersama. Jadi antara guru orang tua. Jadi kalau misalnya terjadi peristiwa ini, maka apa yang boleh dilakukan oleh guru itu harusnya ada. Ada panduan semacam itu yang merupakan komitmen di awal. Jadi tata tertip itu seharusnya memang dibangun seperti itu. Baik, oke. Kita tanyakan lagi kepada kepala sekolah dari PGRI Gersik ini, Pak Rusdi. Ini ada masukan dari Burutno KPI bahwa ini menilai dari tata tertip yang sudah dilakukan oleh sekolah, begitu dianggap masih belum cukup efektif untuk memberikan efek jarak kepada para siswa. Apakah ada evaluasi nantinya ke depannya untuk tata tertip sekolah ini, Pak? Ya mudah-mudahan nanti ada pengalaman dari Dinas Kabupaten Gersik, masalah kematalan siswa seperti ini. Dan jangan sampai dengan adanya sanksi yang semacam itu kurang berat. Sementara ini kami tidak berani mengberi sanksi yang terlalu berat. Bata kami semacam itu. Jadi bata kami hanya semacam push-up itu sudah terlalu berat di Dukung Ruta ya. Baik. Sementara itu sudah ada himbawan, Pak, dari Dinas Pendidikan setempat? Ada, akan diadakan pembinaan, pembinaan sekolah-sekolah ini, ini tadi Bapak Kabupaten dari Dinas Pendidikan sudah datang ke sekolah. Sementara A. Sementara A akan diadakan pembinaan untuk siswa-siswa ini, seluruh siswa. Baik. Terima kasih Pak Rusdi sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Sekali lagi memang banyak faktor ya, Bu Ratno ya. Sebenarnya dari internal dari siswa sendiri, dari sekolah, dari lingkungan rumah juga. Yang paling mendasar yang harus mungkin siswa-siswa pahami untuk pendidikan karakter mereka seperti apa, Ibu? Ya, sebenarnya pendidikan karakter itu diberikan pada, di rumah itu sebenarnya pendidikan di keluarga itu adalah pertama dan utama. Jadi kalau dia kuat pada level di rumah, keluarga sejadi ini sebenarnya di sekolah itu akan lebih mudah. Namun jika ada anak-anak yang punya masalah tersendiri tadi, kemudian memang keliru dalam salah, atau salah, pengasuhannya salah, keliru atau pengasuhannya tidak positif, maka akan menimbulkan sebenarnya hal-hal seperti ini. Tadi kan kayak Bapak Kepala Sekolah, loh kami hanya berani melakukan itu. Justru itu tidak boleh, itu bukan disuruh lebih berat lagi, justru harusnya tidak boleh. Nah, pandangan-pandangan begini, napaknya tidak ada di pendidik. Jadi ini harus diubah, misalnya gini ya, kan kalau kita di awal tahun, kan suka diundang sama sekolah orang tua murid. Nah, itu taruhlah pertemuan parenting gitu ya. Nah, ketika ketemu dengan para orang tua, disitulah kita ngomong. Jadi Bapak Ibu bahwa anak-anak kita mungkin akan melakukan satu tindak, apa ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar. Misalnya tadi, melawan guru. Kira-kira kalau melawan guru, Bapak Ibu, kita sekolah akan berbuat seperti apa ya, yang boleh dan tidak boleh kita sepakati. Nah, jadi artinya gini, kalau sekolah kemudian melakukan sesuai dengan kesepakatan tadi, ya nggak ada orang tua yang boleh protes. Nah, disitulah tadi kita akan terlindungi, ya sebagai profesi, dari tadi tuduhan-tuduhan atau tudingan-tudingan atau gugatan-gugatan. Artinya semua bisa dibicarakan ya, antara pihak sekolah, kemudian orang tua, maupun dari siswanya sendiri. Baik, terima kasih Bu Retno, tentu saja kita berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Terima kasih Bu Retno.